Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ditemu lagi dalam pembelajaran daring Kali ini kita akan membahas tentang analysis factor Atau factor analyze Ini merupakan bentuk hubungan variable interdependent Jadi antara satu dengan yang lain tidak saling berhubungan Berbeda dengan analysis factor, maaf, analysis jalur Yang di dalamnya adalah justru fokus pada dependency Jadi bahwa hubungan kausal antar variable Apa itu analysis factor? Jadi analysis factor pada prinsipnya Mengidentifikasi variable yang membentuk satu faktor Variable atau dimensi atau indikator ya Itu yang akan membentuk faktor Faktor yang terbentuk bisa merupakan hasil eksplorasi Dari sekian banyak variable atau indikator Bisa juga hasil konfirmasi Pengertian konfirmasi ya berarti prinsip kerjanya mirip regresi Ada variable bebas terhadap terikat Cuma disini adalah indikator atau variable terhadap faktor Itu analysis factor konfirmatory Semua yang diukur adalah variable bebas Jadi benar-benar interdependency Tidak ada variable bebas, tidak ada variable terikat Hanya satu variable saja Pengertiannya variable bebas lah ya Variable bebas terikatnya adalah variable bentukan Jadi pengertian variable terikat Kalaupun ada itu adalah hasil bentukan Dari variable bebas Dari hasil eksplorasi maupun konfirmatory Nah dalam analysis factor Variable terikatnya disebut dengan variable latent Atau variable bentukan Contoh penelitian-penelitian analisis faktor Analisis faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen Berbelanja di mana Atau analisis faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen Dalam memilih produk tertentu Nah itu berarti faktor-faktornya dieksplorasi Nah itu contoh analisis faktor Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan Apa saja yang membuat orang puas Terhadap satu produk atau jasa Berarti juga mengeksplorasi maupun mengkonfirmasi faktor Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan Nah ini berbagai macam faktor nanti diidentifikasi Diuji baik secara eksploratif Bisa secara konfirmatory Sehingga supaya ada pengembangan terhadap model-model analisis Supaya penelitiannya agak bervariatif Tidak hanya menguji dependensi Hubungan kaos terlantar variable Juga bisa dikembangkan menjadi analisis-analisis yang lebih Lebih variatif Nah jenis analisis faktor itu dibagi menjadi dua Yaitu analisis faktor eksploratory Dan analisis faktor konfirmatory Sesuai dengan namanya Analisis faktor eksploratory Berarti mengeksplorasi Mereduksi sejumlah dimensi atau indikator Menjadi beberapa faktor Jadi mengelompokkan Mereduksi sejumlah dimensi atau indikator Menjadi beberapa kelompok atau faktor Cara kerjanya adalah Dia pengelompokannya berdasarkan Nilai-nilai yang memiliki keterkaitan Sehingga dia akan otomatis SPSS akan mengelompokkan sesuai dengan Hubungannya Sementara konfirmatory faktor Mengkonfirmasi dimensi atau indikator Yang membentuk satu faktor Jadi diuji Apakah dimensi atau indikator Itu istilahnya memberikan kontribusi Yang signifikan terhadap Terhadap satu faktor Dimensi dalam bali ini adalah Variable yang diukur Disebut dengan manifest variable Atau observer variable Sementara faktor adalah Bentukan dari indikator Jadi dari hasil mengkonfirmasi Maka nanti ada variable bentukan Jadi sama dengan eksplorasi juga Faktornya adalah Merupakan variable Latent atau variable construct Jadi sebenarnya dalam Analysis Factor Yang diteliti itu Sekian banyak indikator Atau dimensi Yang nanti setelah dianalisis Akan terbentuk faktor Nah faktornya itu bisa melalui Proses eksplorasi Atau konfirmatory Mungkin lebih mudahnya Kita lihat model seperti ini Ini contoh kalau Analisis Factor Exploratory ya Nah misalnya saya punya Dimensi atau indikator Sebanyak 10 Anggaplah faktor-faktor Yang dipertimbangkan Konsumen Dalam memilih smartphone Misalnya Nah disini ada 10 dimensi Yang dikembangkan oleh peneliti Misalnya bisa jadi harganya Kameranya Misalnya kecepatan prosesornya Memorinya dan lain-lain Ada 10 dimensi Atau indikator Setelah dianalisis dengan SPSS Menggunakan model eksploratory Maka nanti Dari 10 Dimensi ini Otomatis akan direduksi Hanya menjadi 3 3 ini yang disebut dengan Faktor Sehingga faktor adalah Bentukan dari masing-masing dimensi Misalnya faktor 1 Itu dibentuk dari dimensi Pertama Kelima Keenam Ketujuh Kedelapan Pengelompokan ini Didasarkan pada Kemiripan data Atau korelasinya Faktor 2 Dibentuk oleh Maaf Oleh faktor Faktor 2 ya Faktor 2 dibentuk oleh Dimensi 2 3, 4, 9 Jadi bisa loncat-loncat Tergantung kemiripannya Yang terakhir Faktor 3 Misalnya Kebetulan ini Diambil contoh Ini ada 3 faktor Yang terbentuk Dia hanya dibentuk oleh Satu Satu Ini dimensi ya Satu dimensi Jadi prinsipnya Eksploratory Adalah mereduksi Sekian banyak dimensi Menjadi Beberapa faktor Pembentukan faktor Didasarkan pada Kemiripan datanya Itu yang eksploratory Sementara yang Konfirmatory Bentuknya seperti ini Nah Kalau konfirmatory Atau sering disebut dengan CFA Konfirmatory Faktor Analysis Kalau eksploratory EFA ya Berbeda dengan konfirmatory Kalau eksploratory Mengkonfirmasi Mengkonfirmasi Dari 10 dimensi Atau indikator Yang benar-benar Membentuk faktor Itu berapa Misalnya ketemu hanya 5 1 5 6 7 8 Yang lain dieliminasi Karena yang lain Ternyata tidak mampu Menunjukkan perubahan Terhadap faktor Makanya dia disebut Mengkonfirmasi Faktor yang terbentuk Hanya dari 5 dimensi Itu fungsi Konfirmatory Agak berbeda Tujuan analisisnya Oke Coba kita kembali ke Exploratory Exploratory Contoh Penelitian tentang Faktor-faktor Yang dipertimbangkan Konsumen Berbelanja Di pasar modern Anggaplah gitu ya Apakah seseorang itu Suka belanja Di pasar modern Ya Peneliti mengembangkan Ada 9 dimensi Apa mereka suka Karena memang Di pasar modern Itu lewatnya Nyaman Nyari gampang Barang Atau memang Karena lengkapnya Mungkin harganya Pengertian harga Bukan mahal Tidaknya ya Kesesuai harga Dengan produk Yang dijual Misalnya Apakah pelayanannya Kenyamanannya Karena Ya promo-promo Dan lain-lain Prinsipnya Peneliti mengembangkan 9 dimensi Yang akan diukur Apakah itu Yang dipertimbangkan Konsumen Kita pakai Exploratory Kira-kira Dari 9 Ladi Akan terbentuk Berapa faktor Prinsipnya gitu Kalau Exploratory Mengeksplorasi Sekian banyak Dimensi Menjadi Beberapa faktor Ini contohnya Sedikit ya Harusnya lebih banyak Bisa 30 Bisa Ini harusnya ya Ini sebagai contoh aja Untuk Pemahamannya Biar utuh Kita pakai sedikit Dari 9 Nah dari 9 ini Nanti kita tanyakan Kepada responden Bisa dipecah lagi Menjadi pertanyaan-pertanyaan Lebih kecil Untuk memperbanyak Atau kita langsung Tanya Langsung Masalah Kenyamanan Terhadap layout Kelengkapan Dan lain-lain Asumsinya Kita Pakai 9 lah Pertanyaan Kita sebarkan kepada Pelanggan Pasar modern Sehingga kita punya 9 data Kita masukkan di SPSS Tadi hasilnya seperti ini Contohnya ini ada Berapa data ini Contohnya kita Menggunakan Oh banyak sekali Ada 170 konsumen Kita tanya terhadap 9 9 dimensi Mulai dari layout Kelengkapan Harga Pelayanan Kenyamanan Promosi Sampai pada Pertimbangan lokasi Nah Analisis Bisa kita lakukan Untuk Eksplorasi Faktor Analisis Untuk melakukan Analisis Exploratory Faktor Analisis Kita melalui menu Analize Sama ya Dengan Semuanya Semuanya Analisis Ada disini Terus Kita masuk Ke Nah disini Dimensi Dimensi Reduction Pilih Faktor Klik Faktor Oke Dari sini Ini adalah 9 dimensi Semuanya Dimasukkan Ke Variable Mungkin Cepat Langsung Control A Baru Diarahkan Ke sini Berarti Kita meminta SPSS Untuk Menganalisis Exploratory Faktor Analisis Dari 9 Variable Ini Berikutnya Kita atur Setting Descriptive Descriptive Nah Sorry Saya ulang lagi Kita atur Di Descriptive Nanti Yang kita Pilih Cukup KMO Sama Anti-image Saja Dua Ini Saja Kita Continue Terus Extraction Extraction Kita Biarkan Standard Saja Terus Rotation Kita Pilih Yang Verimax Ya Rotation Kita Pilih Yang Verimax Masih Ada Yang Lain Tapi Yang Sudah Saja Verimax Nah Sudah Semua Baru Kita Oke Itu Aja Yang Diatur Jadi Descriptive Extraction Sama Rotation Oke Akan Ditampilkan Hasil Output Dari Exploratory Faktor Analisis Jadi Ada Tabel KMO Barlet Ada Anti Image Ada Communality Ada Total Variant Ada Komponen Matrix Semuanya Kita Baca Yang Kita Baca Hanya Satu Dua Terus Ini Tiga Cukup Tiga Nah Sekarang Ini Kita Baca Hasil Outputnya Mungkin Lebih Besar Di Sini Aja Yang Pertama Dari Output SPSS Dalam Analisis Faktor Yang Kita Baca Adalah MSA Measure Of Sampling Adequacy MSA Ini untuk mengukur apa? Untuk mengukur Kelayakan Sample Jadi apakah Data yang diteliti Dalam Analisis Faktor Sudah menuhi Kelayakan Kriterianya Adalah Dengan Melihat Nilai KMU Harus Lebih Besar Dari 0,5 Nilai KMU Yang Ini Kaiser Mayer Olkin Ini Harus Di Atas 0,5 Kalau Di Atas 0,5 Berarti Layak Kalau Di Bawah Berarti Tidak Layak Kalau Tidak Layak Solusinya Apa? Bisa Ditambah Dimensinya Bisa Ditambah Sampelnya Yang Kedua Kriteria Barlet Barlet Test Ini Harus Signifikan Yaitu Signifikansinya Harus Di Bawah 0,0 0,05 0,05 Harusnya Berarti Layak Karena Nilai Signifikansinya 0,00 Lebih Kecil Berarti Layak Artinya Apa? Secara Keseluruhan Ada Korelasi Yang Signifikan Berarti Layak Kenapa Harus Ada Korelasi Karena Pengelompokannya Dijasarkan Bada Korelasi Antar Dimensi Jadi Ini Harus Di atas 0,05 Atau Kalau Enggak Itu Signifikan Pilih Salah Satu Atau Dua Duanya Itu Kriteria Pertama Yang Kedua Ini Tadi Kan MSA Untuk Overall Untuk Seluruh Perlu Kita Lihat Juga MSA Untuk Masing-masing Dimensi Atau Indikator Apakah Dia Memenuhi Kriteria Syarat Kecukupan Enggak Kalau Enggak Cukup Berarti Dikeluarkan Tapi Mengeluarkannya Adalah Dimensinya Kalau Yang Ini Berarti Datanya Ditambah Kalau Yang Ini Berarti Variable Yang Sudah Dimensinya Dikeluarkan Kalau Tidak Menuhi Syarat Di atas 0,05 Yang Dilihat Yang Mana Coba Perhatikan Disini Yang Dilihat Itu Yang Ini Anti Image Jadi Dia Diagonal Disini Nilai Ini Layout Nilai Kelengkapan Yang Bawahnya Nilai Harga Yang Disini Jadi Terus Sesuai Matrik Jadi 0,762 Berarti Di atas 0,5 Layak Kelengkapan Lihatnya Disini 0,745 Layak Harga 0,657 Layak Dan Seterusnya Sampai Paling bawah Adalah Lokasi Lokasi 0,79 Kalau Yang Ada Tanda AAA Ini Di bawah 0,5 Yang Ada Notasi A Ini Kan Semua Ada Notasi A Kalau Kalau Di bawah 0,5 Berarti Dia Dikeluarkan Tidak Dianalisis Misalnya Kalau Pelayanan Ini Ternyata 0,4 Berarti Nanti Dimensi Yang Diukur Tanpa Pelayanan Jadi Tinggal 8 Itu Variable Yang Apa Langkah Yang Kedua Langkah Yang Ketiga Nah Ini Sudah Hasil Analisis Faktor Yang Dibaca Adalah Yang Rotation Rotated Ada Dua Soalnya Saya Lihat Yang Ini Ada Dua Ini Ada Yang Komponen Matrix Sama Rotated Komponen Matrix Jadi Yang Dilihat Adalah Yang Rotated Jangan Yang Komponen Hasil Analisis Faktor Untuk Rotated Nah Ini Cara Bancanya Gimana Disini Komponen Adalah Jumlah Faktor Yang Terbentuk Ingat Tadi Kan Kita Pakai Exploratory Exploratory Tujuannya Adalah Mereduksi Sekian Banyak Dimensi Atau Indikator Menjadi Beberapa Faktor Nah Sekarang Ternyata Dari 8 9 9 Dimensi Ini Mulai Dari Layout Sampai Lokasi Setelah Dimasukkan Analisis Faktor Exploratory Terbentuk Dua Faktor Sebutannya Komponen Disini Komponen Satu Atau Faktor Satu Dan Faktor Dua Isinya Faktor Satu Ini Faktor Satu Kita Bandingkan Di antara Satu Dan Dua Yang Paling Besar Berarti Masuk Ke Faktor Misalnya Layout Faktor Satu Masuk Faktor Dua Ternyata Dia Lebih Besar Di Faktor Dua Berarti Layout Masuk Faktor Dua Kelengkapan Masuk Faktor Dua Karena Nilainya Lebih Besar Di Faktor Dua Harga Harga Masuk Faktor Faktor Dua Jadi Prinsipnya Gini Kita Bandingkan Nilai Ini Nilai Ini Nah Bandingkan Dengan Komponen Satu Kalau Lebih Besar Di Dua Berarti Dia Masuk Faktor Dua Kalau Lebih Besar Di Satu Faktor Satu Nah Pelayanan Pelayanan Masuk Faktor Satu Layout Kelengkapan Harga Masuk Faktor Dua Pelayanan Masuk Faktor Satu Kenyamanan Masuk Faktor Satu Promosi Masuk Faktor Satu Image Masuk Faktor Satu Kebersihan Satu Lokasi Ternyata Masuk Faktor Dua Sehingga Kalau Kita Petakan Faktor Dua Itu Isinya Layout Kelengkapan Harga Dan Lokasi Sementara Faktor Satu Itu Dibentuk Oleh Dan Kebersihan Ini Langkah Untuk Membaca Hasil Komponen Matriknya Berikutnya Faktor Satu Dengan Ciri Layout Kelengkapan Narga Lokasi Ini Kita Beri Nama Apa Jadi Sebutannya Penamaan Faktor Setelah Teridentifikasi Maka Langkah Berikutnya Adalah Pemberian Nama Faktor Berdasarkan Ciri Cirinya Jadi Berdasarkan Ciri Cirinya Kita Bisa Menetapkan Nama Faktor Penamaan Faktornya Setelah Peneliti Yang Relevan Kira-kira Kalau Konsumen Berbelanja Di Pasar Modern Karena Pertimbangan Layout Nyari Barang Gampang Layout Terus Karena Kelengkapan Harga Sekali lagi Harga Bukan Mahal Murahnya Kesesuaian Antara Kualitas Dengan Harga Misalnya Memang Disana Mahal Misalnya Tapi Barangnya Bagus Misalnya Itu berarti Harga Dibajarikan Pertimbangan Sama Lokasi Mungkin Kalau Lokasinya Nyaman Pasti Otomatis Karena Belanjanya Nggak hanya Ke Pasar Modernnya Mampir Kemana-mana Kan bisa Parkirnya Gampang Dan lain-lain Berarti Apa Faktor Satu Dengan Ciri-ciri Ini Anggaplah Kita Beri nama Jaminan Assurance Jaminan Terus Yang kedua Faktor Duanya Isinya Pelayanan Kenyamanan Promosi Image Kebersihan Misalnya Kita Beri nama Faktor Psikologis Psikologis Artinya Memang Konsumen Kesana Memang Butuh Pelayanan Yang Enak Nyaman Image Bisa Juga Karena Suka Kebersihan Secara Psikologis Mereka Mempertimbangkan Itu Sehingga Kesimpulannya Faktor Yang dipertimbangkan Konsumen Berbelanja Di pasar Modern Adalah Karena Faktor Jaminan Jaminan Pengertiannya Jaminan Harganya Enggak Ketipu Lokasinya Aman Lengkap Sama Faktor Psikologis Psikologis Karena Mereka Butuh Pelayanan Lebih Baik Nyaman Berbelanja Terus Image Sama Kebersihan Simpel Sebenarnya Analisis Faktor Nah Mungkin Menurut Saya Kalau Memang Mahasiswa Bisa Menemukan Riset Gap Yang Relevan Bisa Dimanfaatkan Analisis Faktor Untuk Karya Ilmiahnya Dalam Penelitian Untuk Pengembangan Model-model Penelitian Yang Baru Berikutnya Kita Lanjutkan Untuk Konfirmatory Konfirmatory Penisipnya Kebalikannya Dari Exploratory Kalau Exploratory Tadi Membentuk Satu Lebih Faktor Kalau Dalam Konfirmatory Faktornya Memang Satu Cuman Sekarang Yang Diukur Dimensi Dimensi Mana Yang Membentuk Faktor Kalau Yang Exploratory Kan Dimensi Dimensi Membentuk Beberapa Faktor Kalau Disini Dimensi Mana Yang Membentuk Satu Faktor Ilustrasi Gambar Ini Mungkin Menjelaskan Dari Sepuluh Ternyata Yang Membentuk Faktor Hanya Lima Yang Lain Dieliminasi Karena Ternyata Setelah Hasil Analisis Dia Tidak Tidak Mampu Membentuk Faktor Nah Hasilnya CFA Nah Kita Gunakan Contoh Yang Sama Barusan Tetapi Kita Jadikan Analisis CFA Jadi Bukan Mengeksplorasi Dari Sembilan Berapa Faktor Coba Sekarang Ini Dijadikan Di Balik Tujuan Penintihannya Untuk Mengkonfirmasi Ini Faktor Faktor Apa Yang Dipertimbangkan Kenapa Memilih Pada Satu Jenis Pasar Modern Misalnya Satu Jenis Pasar Modern Ditanya Dari Delapan Ini Apa Yang Yang Terutama Dipertimbangkan Kita Gunakan Data Yang Sama Oke Cuman Sekarang Pakai CFA Jadi Kita Ulangi Lagi Sama Ini Jadi Pilih Di Analise Terus Pilih Di Dimension Redaction Faktor Kita Ulang Lagi Mulai Awal Jadi Masukkan Semua Variable Ini Dimensi Ini Ke Variable Terus Descriptive Sama KMO Sama Anti Image Itu Saja Jadi Saya Besarkan Yang Perlu Adalah KMO Dan Anti Image Ulang Lagi Descriptive Adalah KMO Dan Anti Image Continue Extraction Nah Ini Nah Kalau Tadi Ini Kita Biarkan Kita Hanya Fokus Ke Principal Component Secara Default Nah Sekarang Kita Harus Atur Kalau CFA Itu Kita Atur Extract Kita Rubah Menjadi Big Number Of Factor Jadi Kita Paksa Faktor Hanya Satu Karena Kita In Mengkonfirmasi Keselam Satu Faktor Jadi Jangan Lupa Ini Kalau Dipilih Yang Ini Exploratory Kalau Confirmatory Ini Dipilih Big Number Of Factor Diisi Satu Continue Yang Rotation Sama Ya Pakai Variable Udah Itu Aja Descriptive Nya Adalah KMU Anti Image Extraction Nya Kalau Untuk CFA Harus Dipindah Big Number Factor Kalau Exploratory Base Terakhir Rotation Pilih Variable Oke Kita Oke Yang Untuk Tabel Pertama Dan Kedua Sama Dengan Yang Exploratory Sama Semua Ini Yang Membedakan Adalah Yang Komponen Matrix Nah Ini Nah Ini Kebetulan Datanya Sebentar Kita Lihat 0,557 Oh Ya Langsung Kita Lihat So Maaf Jadi Tidak Perlu Rotate Saya Ulang Lagi Karena Ini Konfirmatory Jadi Ini Rotatenya Kosong Karena Memang Dia Tidak Perlu Di Rotate Jadi Analyze Tadi Terus Pakai Redaction Nah Rotation Ini Tidak Usah Rotation Tidak Usah Oke Nah Langsung Kita Baca Yang Nah Ini Komponen Matrix Komponen Matrix Ini Adalah Hasil CFA Nah Ini Nah Ini Nah Cara Bacanya Gimana Sekarang Faktornya Tadi Kita Isi Satu Berarti Kesembilan Dimensi Ini Kita Minta Mana Yang Membentuk Faktor Dan Mana Yang Tidak Cara Melihatnya Adalah Dengan Melihat Nilai Loading Faktor Nya Atau Nilai Komponen Matrix Yang Lebih Besar Dari 0,5 Kita Cari Yang Di Atas 0,5 Dan Di Bawah 0,5 Layout 0,557 Masuk Kelengkapan 0,05 Sekian Masuk Harga Nah Harga Ternyata Lebih Kecil Dan 0,5 Berarti Tidak Masuk Yang Lain Kayaknya Semuanya Di Atas 0,5 Kesimpulannya Apa Jadi Faktor Yang Dipertimbangkan Oleh Konsumen Dalam Memilih Pasar Modern E Adalah Layout Kelengkapan Pelayanan Kenyamanan Promosi Image Kebersihan Dan Lokasi Harga Tidak Jadi Bertimbangan Itu Kesimpulannya Bedanya Antara Exploratory EFA Dengan CFA Adalah Disitu Kalau CFA Mengkonfirmasi Dari Sekian Banyak Indikator Dimensi Mana Yang Membentuk Faktor Kalau Exploratory Justru Membentuk Faktor Lebih Dari 1 Terasa Itu Untuk Materi Analisis Faktor Jadi kita Sudah Bahas Analisis Regresi Plus Asumsi Klasik Analisis Jalur Path Analisis Sebagai Pengembangan Dari Regresi Dan Analisis Faktor Dari Saya Sampai Sini Semoga Materi Dari Saya Bermanfaat Mohon Maaf Jika Ada Kekurangan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh